Mendahulukan pelaksanaan sholat sebelum masuk waktunya Itu dosanya lebih berat Dibandingkan mengakhirkan pelaksanaan sholat setelah habis waktunya Sholat maghrib di waktu isya namanya jama' takdir Sholat isya di waktu maghrib namanya jama' takdir Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang waktu-waktu sholat Yang terkait dengan masalah pelaksanaan sholat pada waktunya Kala almualif rahimahullahu ta'ala Fatajibu hadihil furudu fi auqatihah Ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin Fatajibu hadihil furudu fi auqatihah yang dalam pira-pira waktunya hadihil furudu Ala kulli muslimin ingatase saban-saben wang islam Balighin kang balek Aqilin kang berakal Ta'ahirin kang suci Fayahrumu mangka haram Apa taqdimu haa Dinginakan furudu Ala waktiha ingatase waktunya hadihil furudu Wa ta'akhiru halan Haram ngakhirakan hadihil furudu Anhu sangking waktiha Lighairi uzrin Kerana tanpa Ana uzur Fa'in toro'a Mongkolamun Fa'in toro'a mongkolamun tumekko Apa ma'ani'un perkorokam nalangi sholat Kaheidin koyohed Ba'dama ma'bah Ing dalem sa'usih barang ma'bah Kamu seliwat apa ma'ah Min waktiha nyatani sangking waktunya Hadihil furudu sholat Ma'apa ma'bah Barang yasa'u haa kang Nyukupi ing sholat Watuh roha lan sesucine sholat Linahwi salisin Kedue padane wong kang Due ni penyakit beser Lazimahu mongka wajib ing Uang apa qawda wuha ngawda sholat Awzala utawa was ilang apa alma'ini'u perkara kang nyegah Kang nyegah sholat Wa qad baqiyalan temen-temen 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 Sisa Minal wakti sangking waktunya Apa qadru takbiratin Kadar Takbir Takbiratul ikhram Lazimahu mongka wajib Lazimahu mongka wajib Lazimahu mongka wajib apa sholat yang wong Wa qadha Lan iku kaya mangkono-wangkono lazimahu Apa ma'barang qablaha kang ing dalem sa'aturunge sholat iku Injumi'at lamun isotin jama'opo ma'koblaha ma'aha syaratane sholat Hadirin Hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa madutifin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Telah kita jelaskan sebelumnya Bahwa sholat lima waktu Zuhur Asar Maghrib Isya' Subuh Itu harus dilaksanakan tepat pada waktunya Tepat pada waktunya artinya bukan pada awal waktunya Tetapi bisa di awal waktu Bisa di pertengahan waktu Bisa di akhir waktu Tetapi yang lebih utama dilakukan di awal waktu Tetapi kewajibannya itu dilaksanakan pada waktunya Tidak boleh Tidak boleh Seseorang Melaksanakan sholat Setelah habis waktu Atau sebelum masuk waktunya Jadi waktu sholat dia belum Waktu sholat belum masuk Dia sudah sholat Atau Atau Waktu sholat sudah habis Baru dia melaksanakan sholat Ini hukumnya haram Mendahulukan Pelaksanaan sholat sebelum masuk waktunya Itu dosanya lebih berat Dibandingkan Mengakhirkan Mengakhirkan pelaksanaan sholat Setelah habis Waktunya Dua-duanya sama-sama Tergolong sebagai dosa besar Kalau ada seseorang Itu sholat Sebelum masuk waktu Misalnya Jam 11 Dia sudah sholat zuhur Misalnya kalau sekarang Jam 11 Belum masuk waktu zuhur Dia sudah sholat zuhur Atau dia Jam 3 Misalnya Atau jam 4 Setengah 4 Dia baru sholat zuhur Maka kedua-duanya ini Ini adalah Tergolong sebagai dosa besar Tetapi Dosa yang pertama Itu lebih berat Orang yang mengerjakan sholat Sebelum masuk waktunya Jam 11 tadi misalnya Ini sebagai contoh Belum masuk waktu zuhur Dia sudah sholat zuhur Ini dosanya lebih berat Dibandingkan dengan orang yang Sholat zuhur Tadi sudah jam 4 tadi Kenapa? Karena kalau Kalau seseorang itu Sholat sebelum masuk waktu Maka sholat Maka sholatnya sama sekali Tidak sah Tidak sah Sebagai sholat ada Juga tidak sah Sebagai sholat kodok Jadi kodok gak sah Ada juga gak sah Artinya gak sah Sama sekali Nanti di akhirat Dianggap dia Belum sholat Berarti dia gak sholat Meskipun zuhurnya sholat Tapi karena dia melakukan sholatnya itu Adalah Apa namanya Yang sebelum Sebelum masuk waktu Maka dia Dianggap belum sholat Atau seseorang sholat Di akhir Sebelum Apa namanya Kalau seseorang sholatnya itu Setelah habis Waktunya Maka sholatnya ini sah Tetapi sah Sebagai sholat kodok Berarti nanti di akhirat Itu dihitung Dia telah sholat Tetapi Karena dia melaksanakannya Setelah habis Waktunya Maka dia terkena Dosa besar Disini Hadirin yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Keharaman Seseorang Itu Mendahulukan Pelaksanaan sholat Dari waktunya Atau mengakhirkan Pelaksanaan sholat Dari waktunya Itu jika Tanpa ada Uzur Jika ada Uzur Maka diperbolehkan Seseorang Menjamak sholat Karena seseorang Misalnya Dalam perjalanan Yang jauh Misalnya Dari sini Dia ke Jakarta Maka di sini Maka di sini Dia boleh Ada Rukhsah yang namanya Menjamak sholat Sholat Zuhur Itu dilaksanakan Di waktu Asar Berarti kan Mengakhirkan Pelaksanaan sholat Zuhur Sampai habis Waktunya Dilaksanakan Di waktu Asar Atau Pelaksanaan Sholat Asar Dilakukan Di waktu Zuhur Berarti kan Belum masuk Waktu Asar Dia sudah Sholat Itu boleh Jika ada Uzur Misalnya Dia dalam Pembergian Jauh Jauh itu Yaitu Dua Marhalah Dua Marhalah Itu Kalau Satu Marhalahnya Sama Dengan Delapan Farsah Kalau Dua Marhalah Berarti Enam Belas Farsah Enam Belas Farsah Ini Berapa Berapa Mil Kalau Satu Farsah Satu Farsah Itu Adalah Tiga Mil Satu Farsah Sama Dengan Tiga Mil Syarai Satu Mil Itu Berapa Disini Kemudian Berbeda Pendapat Para Ulama Berbeda Pendapat Sehingga Ketika Ditanya Berapa Kilometer Seseorang Itu Boleh Untuk Menjamak Dan Mengkosor Sholat Maka Jawabannya Pasti Bervariasi Beda Antara Satu Dengan Yang Lain Kenapa Karena Tergantung Kepada Apa Namanya Salah Apa Namanya Yang Pertama Tergantung Pada Satu Mil Itu Berapa Zero Itu Sudah Berbeda Pendapat Sebagian Ulama Mengatakan Satu Mil Itu 6.000 Zero 6.000 Hasta Satu Hasta Itu Segini Sebagian Mengatakan 6.000 Zero Sebagian Lagi Mengatakan 3.500 Zero Sebagian Ulama Lagi Mengatakan 2.000 Zero Jadi Ada Perbedaan Satu Zero Sendiri Itu Juga Tidak Sama Ada Yang Mengatakan 47 cm Ada Yang Mengatakan 48 cm Ada Yang Mengatakan 49 cm Beda Beda Jadi Perbedaannya Disini Kalau Dari Awal Bahwa Yang Seseorang Itu Boleh Untuk Menjama Atau Mengkosor Sholat Itu Dua Markhalah Sudah Tidak Ada Masalah Kemudian Dua Markhalah Berapa Farsah 16 Farsah Itu Sudah Sudah Fik Tetapi 16 Farsah Itu Berapa Mil Satu Mil Itu Satu Farsah Itu Satu Mil Satu Mil Itu Berapa Zero Nah Disini Sudah Mulai Ada Perbedaan Ada Yang Mengatakan 6 Ribu Ada Yang Mengatakan 3 500 Ada Yang Mengatakan 2 Ribu Nah Setelah Dapat Zero Kemudian Satu Zero Itu Berapa Senti Disini Juga Ada Perbedaan Pendapat Di Antara Para Ulama Karena Apa Karena Ukuran Sentimeter Ukuran Kilometer Ukuran Kilo Dan Sebagainya Meter Dan Kilogram Sentimeter Dan Seterusnya Itu Ukuran Yang Dahulu Belum Ada Belum Dipakai Dalam Dalam Ketentuan Syariat Islam Itu Tidak Pakai Itu Kalau Hitungan 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 Misalnya Berat Biasanya Pakai Apa Biasanya Kan Cuman Pakai Mud Kemudian Pakai Sok Itu Tidak Pakai Kilogram Tidak Pakai Liter Sekarang Pakai Kilogram Dan Liter Sehingga Pak Ditanya Zakat Fitra Itu Berapa Kilo Terjadi Beberapa Pendapat Karena Aslinya Itu Tidak Pakai Pakai Kilo Pakainya Pakai Pakai Sok Sok Itu Ukuran Takaran Pakai Takaran Bukan Pakai Timbangan Itu Asalnya Seperti Itu Dalam Masalah Jama'k Kosor Ini Juga Asalnya Itu Pakai Marhalah Pakai Marhalah Sehingga Dikatakan Dua Marhalah Ukuran Sana Dua Marhalah Dua Marhalah Itu 16 Farsah Farsah Itu Satu Farsah Itu Tiga Mil Kalau Tiga Mil Dulu Ya Paham Tetapi Kalau Sekarang Karena Itu Sudah Jarang Dipakai Oleh Seseorang Akhirnya Pertanyaannya Tiga Farsah Tiga Mil Itu Berapa Berapa Kilometer Nah Ketika Dikilometarkan Menjadi Berbeda Beda Karena Ukuran Zero Saja Itu Sudah Berbeda Ukurannya Kalau Mengatakan 6.000 Zero Dan Dihitung 6.000 Per Zero Itu Diambil Tengah Tengah 48 cm Nanti Kalau Dijadikan 47 Atau 49 Akan Beda Lagi Hasilnya Sekarang Kita Ambil Tengah Tengah Ya 41 Zero Itu 48 cm Maka 6.000 Zero Menurut Pendapat Yang Pertama 6.000 Zero Itu Sama Dengan 138 24 Kilometer Jadi 138 Kilu Lebih 24 Meter Ini Ukuran Yang Terjauh Terjauh Kalau Sini Jakarta Sudah Jelas Bisa Kalau Sini Surabaya Masuk Ke Surabaya Itu Kalau Dari Sini Itu Sekitar 100 Meter Kalau Sampai Ke Ujung Bisa Lebih Dari 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 138 Komah 24 Kilometer Ini Kalau Menggunakan Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Satu Mil Itu Sama Dengan 6.000 Zero Kemudian Yang Kedua Kalau Misalnya Menggunakan Satu mil Itu Sama Dengan 3.500 Zero 3.500 Zero Kemudian Kita Memakai Pendapat Tengah-tengah Satu Zero Itu 50 Satu Zero Itu Adalah 48 Sentimeter Maka Hasilnya Nanti Adalah 80 Koma 64 Kilometer Jadi 80 Koma 64 Kilometer Berarti Kalau Ke Surabaya Itu Dari Kediri Ke Surabaya Itu Sudah Jelas Itu Sudah Boleh Untuk Menjamak Dan Mengkosor Sholat Karena Sudah Sampai 100 Kilu Sementara Disini Kalau Mengikuti Pendapat Yang Kedua Yaitu 3.500 Zero Maka Ini Sudah 100 Lebih Sementara Ukuran Itu 80 Koma 64 Kilometer Ini Mengikuti Kalau Mengikuti Pendapat Yang Kedua Kalau Mengikuti Pendapat Yang Ketiga Ini Lebih Ringan Lagi Bahwa Satu Mil Itu Sama Dengan 2000 Zero Satu Mil Sama Dengan 2000 Zero Ini Kalau Mengikuti Satu Zero 48 Kita Ambil Yang Tengah Maka Hasilnya Adalah 46 Komar 08 Kilometer Jadi 46 Komar Delapan Kilometer 46 Kilometer Berarti Sampai Mojokerto Itu Sudah Bisa Untuk Menjamak Mengkosor Sholat Kalau Menurut Pendapat Yang Ketiga Ini Tetapi Pendapat Yang Ketiga Ini Banyak Yang Membantah Karena Itulah Maka Kalau Tidak Terdesak Maka Hendaknya Kita Tidak Memakai Pendapat Yang Ketiga Ini Tetapi Memakai Pendapat Yang Kedua Ini Yang Umum Itu Yang Dipakai Adalah Pendapat Yang Kedua Ini Yaitu Yang 80 64 Kilometer Variasinya Sekitar 80 Kilometer Kalau Nanti Mengikuti Satu Zero Nya Itu 47 Berarti Kurang Dari Itu Tapi Sedikit Kalau Misalnya Mengikuti Yang 49 Zentimeter Satu Zero Maka Nanti Akan Lebih Dari 80 Bisa Ada Yang Sampai 84 Kilometer Dan Seterusnya Ini Perbedaan Perbedaan Karena Apa Tadi Perbedaan Satu Mil Itu Berapa Zero Lain Yang Kemudian Menjadikan Terjadi Banyak Perbedaan Perbedaan Ini Satu Versi Satu Versi Dengan Tiga Pendapat Bisa Menggunakan Versi Yang Lain Yang Nanti Akan Berbeda Tapi Dari Pendapat Yang Akan Muncul Itu Tidak Terlepas Dari Tiga Pendapat Ini Tiga Pendapat Ini Nanti Tinggal Zero Itu Pakai Ukuran Yang Berapa Sentimeter Nanti Akan Berpengaruh Naik Dan Turun Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Seseorang Itu Dalam Perjalanan Jauh Seperti Yang Tadi Sudah Kita Jelaskan Maka Dia Boleh Untuk Melaksanakan Sholat Sebelum Masuk Waktunya Berarti Dia Melakukan Sholat Jama' Takdim Dia Juga Boleh Melaksanakan Sholat Setelah Masuk Setelah Habis Waktunya Namanya Jama' Jama'at Takhir Nah Ini Sudah Ada Pasangannya Pasangannya Zuhur Sama Asar Maghrib Sama Isya Gak Boleh Misalnya Asar Sama Maghrib Atau Misalnya Isya Sama Subuh Gak Bisa Tetapi Itu Sudah Ada Pasangannya Sendiri Sendiri Zuhur Sama Asar Sholat Asar Di waktu Zuhur Sholat Zuhur Di waktu Asar Kalau Dijalankan Di waktu Zuhur Namanya Jama'at Takdim Kalau Dilaksanakan Di waktu Asar Namanya Jama'at Takhir Sholat Maghrib Di waktu Isya Namanya Jama'at Takhir Sholat Isya Di waktu Maghrib Namanya Jama'at Takdim Nah Itu Jika Misalnya Seseorang Dalam Uzur Boleh Dalam Perjalanan Jauh Misalnya Tetapi Jika Tanpa Ada Uzur Maka Gak Boleh Seseorang Sholat Di luar Waktunya Misalnya Sholat Subuh Setelah Matahari Terbit Matahari Terbit Baru Sholat Subuh Itu Namanya Sholat Kondo Dia Berdosa Karena Melakukan Perbuatan Semacam Itu Demikian Juga Sholat Misalnya Sholat Zuhur Belum Masuk Waktu Sudah Sholat Atau Sholat Asar Sebelum Masuk Waktunya Maka Ini Dia Juga Jatuh Kepada Dosa Dosa Besar Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Fawailul Lil Musallin Alladhinahum An Solatihim Sahul Fawailul Lil Musallin Azab Yang Pedih Bagi Orang Orang Yang Sholat Apalagi Yang Tidak Sholat Bagi Orang Yang Sholat Yang Mereka Itu Lalai Dari Sholat Mereka Lalai Yang Dimaksud Disini Adalah Dia Menunda Pelaksanaan Sholat Sampai Habis Waktunya Sudah Habis Waktunya Baru Dia Sholat Misalnya Dia Sudah Zuhur Dia Bilang Nanti Saya Sholat Jam Satu Jam Satu Sudah Sampai Nanti Setengah Dua Setengah Dua Jam Dua Nanti Sudah Jam Dua Nanti Sebentar Lagi Begitu Sebentar Lagi Tiba Tiba Adhan Sholat Asar Sudah Masuk Waktu Asar Dia Belum Sholat Disinilah Yang Disebut Dia Sahun Kalau Dia Bilang Nanti Ajalah Saya Jam Setengah Dua Ternyata Dia Sholat Setengah Dua Itu Bukan Sahun Dia Tidak Berdosa Dia Tidak Berdosa Karena Itu Karena Sahun Itu Artinya Adalah Orang Yang Menunda Nunda Pelaksanaan Sholat Sampai Habis Waktunya Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemirsa Madhu TV Yang Berbahagia Orang Yang Wajib Melaksanakan Sholat Itu Siapa Yang Pertama Adalah Seorang Muslim Wajib Allah Kuli Muslimin Seorang Muslim Itu Yang Wajib Melaksanakan Sholat Fartu Kalau Kalau Orang Kafir Maka Dia Tidak Wajib Untuk Melaksanakan Sholat Artinya Tidak Wajib Diminta Untuk Melaksanakan Sholat Artinya Di dunia Ini Tidak Kita Katakan Kepada Orang Kafir Kamu Sholat Tidak Kita Katakan Seperti Itu Namanya Wujud Wujud Mutolabah Wujud Mutolabah Tidak Wajib Untuk Diminta Untuk Melaksanakan Sholat Tapi Diminta Untuk Masuk Islam Dikatakan Kepadanya Aslim Kamu Masuklah Islam Setelah Masuk Islam Baru Sholat Kamu Sholat Itu Kalau Orang Kafir Tetapi Orang Kafir Ini Nanti Di Akhirat Dia Akan Diazap Karena Tidak Sholat Jadi Maju Kena Mundur Kena Sholat Itu Dia Juga Tidak Sah Dianggap Juga Tidak Sholat Tidak Sholat Itu Nanti Diadab Di akhirat Maju Kena Mundur Kena Ini Bagai Orang Yang Kafir Sehingga Di dalam Al-Quran Itu Disebutkan Ada Orang Yang Orang Kafir Dia Diadab Di Neraka Itu Gara Gara Apa Dia Mengaku Gara Garanya Adalah Dia Tidak Melaksanakan Sholat Dalam Surat Al-Mudasir Ayat 42 Sampai 43 Disebutkan Mas Masalah Masalah Gakum Fisakor Kalu Lam Naku Minal Musollin Ditanya Kepada Orang Kafir Apa Yang Menghantarkan Kalian Apa Yang Menyebabkan Kalian Masuk Kedalam Neraka Sakor Mereka Menjawab Orang Orang Kafir Mereka Menjawab Lam Naku Minal Musollin Dahulu Kami Ini Tidak Sholat Berarti Apa Berarti Orang Kafir Ini Itu Juga Diberi Tambahan Siksa Manakala Dia Tidak Sholat Tetapi Kalau Dia Sholat Apakah Sah Sholatnya Gak Sah Juga Gak Sah Juga Dianggap Gak Sholat Juga Misalnya Ada Orang Kafir Sholat Itu Dianggap Gak Sholat Juga Kalau Gak Sholat Juga Dianggap Gak Sholat Makanya Tadi Apa Orang Kafir Maju Kena Mundur Kena Maka Dia Harus Masuk Islam Orang Kafir Harus Masuk Islam Agar Nanti Tidak Apa Namanya Abadi Di Neraka Dan Diberi Tambahan Seksa Atas Dosa Dosa Yang Dilakukan Berarti Apa Namanya Azab Neraka Itu Bertingkat Tingkat Sebagaimana Ne'mat Surga Itu Juga Bertingkat Tingkat Tergantung Apa Amal Perbuatan Yang Dilakukannya Kemudian Yang kedua Adalah Balihin Orang Yang Wajib Melaksanakan Sholat Itu Adalah Orang Yang Sudah Balek Anak Kecil Yang Belum Balek Itu Tidak Wajib Melaksanakan Sholat Nah Anak Umur Masih Dua Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Lima Tahun Enam Tahun Tujuh Tahun Lapan Tahun Itu Apa Anak Itu Belum Wajib Melaksanakan Sholat Kalau Dia Tidak Sholat Dia Tidak Berdosa Sampai Dia Sudah Balek Sudah Balek Itu Kalau Laki Laki Tandanya Adalah Satu Di Antara Dua Dia Sudah Bermimpi Basah Keluar Mani Atau Umurnya Sudah Mencapai 15 Tahun Hijriah Umurnya Sudah Mencapai 15 Tahun Hijriah Maka Dikatakan Dia Sudah Balek Disini Dia Sudah Berkewajiban Melaksanakan Sonat Tapi Kalau Belum Balek Maka Tidak Wajib Untuk Melaksanakan Solat Kalau Perempuan Tandanya Adalah Salah Satu Dari Tiga Yang Dua Sama Dengan Laki-laki Yaitu Bermimpi Basah Kemudian Yang Kedua Umurnya Sudah Mencapai 15 Tahun Hijriah Atau Sudah Hed Misalnya Umur 9 Tahun Hijriah Dia Sudah Hed Maka Meskipun Belum Umur 15 Tahun Hijriah Maka Dia Dikatakan Sudah Balek Sudah Wajib Untuk Melaksanakan Solat 5 Waktu Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Syarat Yang Orang Yang Wajib Melaksanakan Solat Syarat Wajibnya Yang Pertama Tadi Islam Orangnya Adalah Orang Islam Muslim Kemudian Yang Kedua Adalah Balik Tetap A itu Sudah Umur 7 Tahun Untuk Mentah Yang Berkewajib Mentah Wala'al Jika Anak Itu Sudah 7 Tahun Atau Ibunya Kakek Atau Neneknya Salah Satu Di Antara Mereka Itu Harus Ada Yang Mengajari Si Anak Tersebut Melaksanakan Solat Dan Memerintahkan Mereka Melaksanakan Solat Kewajiban Itu Ada Pada Wali Bukan Pada Anak Kalau Anaknya Misalnya Tidak Solat Dia Tidak Dosa Tetapi Jika Kedua Orang Tuh Tidak Perintah Solat Mereka Orang Tuh 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 Bukan Anak Nya Insya Nanti Setelah Ini Ada Penjelasan Tentang Selat Kemudian Yang Berikutnya Adalah Berakal Orang Yang Gila Tidak Wajib Mengerjakan Solat Ada Orang Gila Berminggu Minggu Nggak Mandi Misalnya Apalagi Wudu Apalagi Solat Mandi Ini Dosa Tidak 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 Berdosa Kalau Dia Orang Gila Maka Dia Tidak Berdosa Apabila Dia Tidak Melaksanakan Solat Karena Syaratnya Orang Yang Wajib Melaksanakan Solat Itu Adalah Orang Yang Berakal Bukan Orang Yang Gila Kemudian Yang Keempat Suci Suci Yang Dimaksud Disini Adalah Suci Dari Head Atau Nifas Tahir Disini Suci Dari Head Atau Nifas Kalau Dari Yang Lain Maka Seseorang Bisa Bersuci Misalnya Seseorang Berkatas Kecil Kan Dia Tidak Tahir Apakah Dia Tidak Wajib Solat Jawabannya Wajib Dia Harus Beruntuk Untuk Kemudian Solat Artinya Dia Bisa Bersuci Sekitiga Itu Orang Yang Junub Juga Begitu Kalau Dia Wajib Solat Dia Wajib Kemudian Mandi Kemudian Melaksanakan Solat Tapi Kalau Perempuan Yang Head Atau Nifas Itu Kan Gak Bisa Dia Gak Bisa Begitu Saja Mandi Karena Mandi Itu Baru Dia Sah Apabila Dia Sudah Suci Kalau Sudah Berhenti Darahnya Baru Dia Mandi Kalau Darahnya Belum Berhenti Dia Mandi Ya Tetap Tidak Suci Karena Itulah Maka Disini Ada Syarat Tauhir Orang Yang Mengerjakan Solat Itu Suci Artinya Dia Bukan Perempuan Yang Sedang Had Ataupun Nifas Hadirin Hadirat Pemirsa Madhu TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sekarang Kita Lanjutkan Kembali Fa'intara Amani'un Kahaydin Ba'dama Madhu Min Waqtihama Yasa'uha Wat Tuhroha Linahwi Salisin Lazimahu Qabau Ha Awzalal Mani'u Waqad Ba'kia Min Al-Wakti Qadru Takbiratin Lazimat Hu Waqadha Ma Qablaha In Jumi'at Ma'aha Sekarang Berbicara Tentang Masalah Mani' Mani' Itu Apa Mani' Itu Adalah Sesuatu Yang Bisa Menghalangi Pelaksanaan Sholat Itu Namanya Mani' Jadi Sesuatu Yang Menghalangi Seseorang Untuk Bisa Melaksanakan Sholat Misalnya Apa Misalnya Seseorang Haid Seseorang Nifas Seseorang Gila Tadi kan Sudah Disebutkan Yang Wajib Itu Apa Yaitu Orang Islam Orang Yang Sudah Balek Orang Yang Berakal Kemudian Orang Yang Suci Ini Yang Wajib Melaksanakan Sholat Jika Ini Tidak Ada Maka Tidak Wajib Lagi Dia Melaksanakan Sholat Kalau Misalnya Seseorang Sebenarnya Dia Sudah Berkewajiban Melaksanakan Sholat Tapi Tiba Tiba Dia Gila Berarti Kan Sudah Tidak Wajib Lagi Di Saat Dia Gila Maka Dia Tidak Wajib Melaksanakan Sholat Ini Namanya Datang Mane Seorang 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 Perempuan Ketika Dia Suci Maka Dia Wajib Untuk Melaksanakan Sholat Tiba 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 Dia Dia Had Datang Datang Had Maka Berarti Apa Disini Dikatakan Telah Datang Mane Mane Sudah Datang Maka Disini Ada Koidah Yang Penting Untuk Diperhatikan Yang Pertama Adalah Tentang Koidah Ini Berkaitan Tentang Datang Mane Atau Hilang Mane Yang Pertama Adalah Tentang Datang Mane Ada Dua Bagi Selain Orang Yang Memiliki Dorur Bagi Selain Orang Yang Memiliki Dorur Apabila Al-Mane Itu Datang Setelah Waktu Solat Itu Masuk Dan Telah Berlalu Sekira Cukup Untuk Mengerjakan Solat Namun Dia Belum Melaksanakannya Maka Dia Wajib Untuk Mengkodok Solat Yang Belum Dia Kerjakan Tersebut Setelah Hilangnya Al-Mane Ini Berlaku Tadi Bagi Orang Yang Memiliki Dorur Dorur Itu Seperti Apa Seperti Dia Penyakit Apa Namanya Yang Tidak Memiliki Dorur Itu Seperti Orang Yang Tidak Berpenyakit Salis Tidak Berpenyakit Salas Orang Yang Tidak Beser Itu Berarti Tidak Memiliki Dorur Dorur Ini Contohnya Itu Contohnya Apa Penyakit Beser Atau Kalau Perempuan Itu Adalah Istighaboh Itu Namanya Dorurah Nah Kok Idah yang Pertama Ini Berkaitan Orang Yang Tidak Punya Dorurah Sehat Dia Dia Orang Yang Sehat Apabila Almanek Ini Datang Setelah Masuk Waktu Sholat Cukup Untuk Melaksanakan Sholat Tetapi Dia Tidak Sholat Maka Setelah Dia Atau Setelah Hilangnya Almanek Dia Wajib Untuk Mengkodok Sholat Tersebut Contohnya Seorang Perempuan Ketika Sudah Masuk Waktu Sholat Zuhur Dia Mengatakan Nanti Saja Saya Jam Satu Sholat Kemudian Pada Jam Setengah Satu Misalnya Dia Hed Berarti Sudah Berlalu Waktu Berapa Menit Sudah Kalau Setengah Dua Belas Sudah 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 Masuk Zuhur Sudah Satu Jam Satu Jam Itu Kalau Digunakan Sholat Cukup Apa Enggak Lebih Dari Cukup Setengah Jam Cukup 10 Menit Cukup Tetapi Dia Belum Sholat Maka Disini Apa Dia Wajib Untuk Mengkodok Sholat Zuhur Itu Ketika Nanti Setelah Satu Minggu Dia Sudah Suci Maka Sholat Yang Pertama Tadi Yang Dia Tinggalkan Padahal Waktunya Cukup Untuk Sholat Dia Belum Sholat Sholat Ini Wajib Untuk Dia Kodok Setelah Suci Dia Sholat Zuhur Kodok Yang Tadi Ditinggalkan Begitu Juga Kalau Itu Sholat Asar Kalau Sholat Maghrib Dan Seterusnya Sudah Masuk Waktu Asar Dia Dia Bilang Nanti Aja Jam Empat Ternyata Jam Setengah Empat Dia Khad Maka Disini Waktunya Sudah Berlalu Dan Cukup Untuk Melaksanakan Sholat Maka Setelah Darah Khad Itu Berhenti Maka Perempuan Itu Harus Mengkodok Sholat Asar Tersebut Hadirin Rahimakumullah Ini Yang Pertama Bagi Siapa Orang Yang Tidak Memiliki Duru Roh Tidak Sakit Semacam Salas Beser Yang Kedua Kok Idah Ini Berlaku Orang Yang Memiliki Bor Roh Misalnya Dia Memiliki Penyakit Salas Atau Istihad Kalau Dalam Mel Ini Adalah Kita Contohkan Orang Yang Memiliki Penyakit Beser Beser Itu Artinya Dia Kencing Tidak Pernah Berhenti Keluar Terus Keluar Terus Tidak Bisa Berhenti Artinya Apa Dia Terus Menerus Dalam Keadaan Berhadas Dia Terus Menerus Dalam Keadaan Berhadas Padahal Salat Itu Harus Suci Dari Hadas Tapi Dia Daimul Hadas Terus Menerus Berhadas Karena Wuduk Keluar Lagi Wuduk Keluar Lagi Sehingga Dia Tidak Bisa Suci Dari Hadas Ini Namanya Adalah Orang Yang Beser Ini Bagaimana Hakkau itahnya Apabila Al-Mani Itu Datang Setelah Waktu Sholat Itu Masuk Dan Telah Berlalu Baginya Cukup Waktu Yang Cukup Untuk Mengerjakan Sholat Dan Bersuci Ada Kata-kata Tambahan Dan Bersuci Kalau yang Pertama Tadi Orang Sehat Waktunya Itu Cukup Untuk Sholat Saja Karena Dia Bisa Wuduk Sebelum Waktunya Masuk Sementara Yang Kedua Ini Yang Orang Yang Sakit Beser Kok Itahnya Apabila Apabila Manik Itu Datang Setelah Waktu Itu Berlalu Cukup Untuk Sholat Plus Bersucinya Kok Dia Belum Sholat Sehingga Datang Manik Ini Maka Dia Wajib Untuk Mengkotok Sholat Tersebut Ketika Manik Sudah Hilang Contoh Biar Lebih Mudah Biasanya Diberi Contoh Misalnya Seseorang Yang Beser Seorang Perempuan Misalnya Dia Beser Kalau Orang Beser Itu Kalau Mau Bersuci Kalau Mau Sholat Wuduknya Kapan Kalau Sudah Masuk Waktu Misalnya Dia Mau Sholat Duhur Maka Kalau Sudah Masuk Waktu Duhur Dia Baru Bisa Bisa Berwuduk Dia Bersuci Kemudian Memakai Pempes Atau Semacamnya Setelah itu Dia Wuduk Dan Sholat Itu Tata Cara Tata Cara Sholatnya Karena Ini Terus Keluar Maka Dia Harus Pakai Pengaman Dia Disucikan Dulu Pakai Pengaman Kemudian Dia Wuduk Sholat Itu Tata Caranya Orang Yang Beser Gak Boleh Dia Misalnya Berwuduknya Jam 11 Belum Masuk Waktu Duhur Dia Sudah Wuduk Kemudian Begitu Masuk Duhur Terus Dia Sholat Gak Bisa Meskipun Tadi Sudah Diberi Pengaman Tetap Gak Bisa Wuduknya Itu Setelah Masuk Waktu Sholat Baru Wuduk Itu Orang Yang Beser Karena Itu Tadi Ada Ketentuan Tambahan Cukup Sholat Dan Bersuci Contohnya Misalnya Ada Seorang Perempuan Yang Punya Penyakit Beser Ketika Masuk Waktu Duhur Dia Bilang Nanti Saya Sholat Setelah Jam Satu Ternyata Keluar Darah Hat Nah Itu Sudah Cukup Untuk Sholat Juga Cukup Untuk Apa Namanya Cukup Untuk Bersuci Jangankan Satu Jam Setengah Jam Sudah Cukup Wudu Sama Sholat Sudah Cukup Semper Empat Jam Sudah Cukup Untuk Wudu Dan Apa Namanya Sholat Maka Dia Wajib Mengkodok Mengkodok Sholat Tersebut Tapi Kalau Hanya Cukup Untuk Sholat Saja Misalnya Cuman Cuman Tiga Menit Misalnya Berlalu Tiga Menit Atau Lima Menit Lima Menit Cukup Untuk Sholat Tapi Tidak Cukup Kalau Sambil Untuk Wudu Tidak Cukup Maka Disini Nanti Tidak Wajib Dia Untuk Mengkodok Sholat Tersebut Ini Bisa Dipahami Apa Namanya Tentang Koita Tentang Datangnya Almane Sekarang Yang Kedua Adalah Koita Tentang Hilangnya Almane Yaitu Apabila Almane Itu Hilang Sementara Waktu Sholat Masih Tersisa Sekira Cukup Untuk Takbiratul Ikhram Allahu Akbar Cukup Untuk Membaca Itu Maka Dia Wajib Untuk Mengkodok Sholat Tersebut Dan Sholat Yang Bisa Dijama Dengan Sholat Tersebut Misalnya Contohnya Contohnya Seorang Perempuan Setelah Satu Minggu Diakhir Pada Hari Yang Ketujuh Misalnya Satu Menit Sebelum Maghrib Satu Menit Sebelum Maghrib Satu Menit Kalau Digunakan Untuk Tabbiratul Ikhram Cukup Apa Cukup Tabbiratul Ikhram Itu Cuman Allahu Akbar Cuman Begitu Saja Itu Satu Detik Jadi Satu Menit Tersisa Waktu Asar Darah Headnya Berhenti Maka Disini Dia Wajib Untuk Mengkodok Sholat Asar Jelas Kotok Asarnya Ini Kenapa Karena Digunakan Mandi Waktunya Sudah Habis Sudah Maghrib Kan Cuman Satu Menit Digunakan Mandi Sudah Maghrib Maka Disini Dia Wajib Untuk Mengkodok Sholat Asar Kalau Maghribnya Sudah Otomatis Ada Sudah Sholat Biasa Tapi Asarnya Jelas Ini Kotok Dan Wajib Juga Untuk Mengkodok Sholat Yang Bisa Dijamak Dengan Sholat Asar Yaitu Sholat Zuhur Tadi Sudah Kita Terangkan Di awal Yang Bisa Dijamak Dengan Asar Adalah Zuhur Yang Bisa Dijamak Dengan Isya Adalah Maghrib Maghrib Sama Isya Zuhur Sama Asar Kalau Kalau Misalnya Bisa Dijamak Maka Sholat Yang Bisa Dijamak Dengannya Itu Harus Juga Dikodok Berarti Bukan Hanya Wajib Dia Mengkodok Sholat Asar Juga Wajib Mengkodok Sholat Zuhur Zuhurnya Juga Wajib Tadi Kan Tidak Sholat Karena Masih Dia Tidak Sholat Sholat Zuhur Tetapi Dan Tidak Berdosa Dia Tidak Sholat Zuhur Karena Memang Masih Zuhur Tetapi Jika Darah Zuhurnya Itu Berhenti Sebelum Maghrib Cukup Untuk Takbiratul Ikhram Maka Dia Wajib Untuk Melaksanakan Sholat Zuhur Dan Juga Sholat Asar Dan Juga Sholat Zuhur Karena Sholat Zuhur Itu Bisa Dijamak Dengan Sholat Asar Hadirin Hadiran Pemirsa Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Misalnya Seseorang Perempuan Misalnya Darah Headnya Berhenti Satu Menit Sebelum Subuh Berarti Masih Ada Waktu Isha Berarti Masih Ada Waktu Isha Maka Maka Disini Cukup Untuk Takbiratul Ikhram Bagi dia Maka Dia Wajib Untuk Mengkodok Sholat Isha Demikian Juga Wajib Mengkodok Sholat Maghrib Karena Sholat Maghrib Itu Bisa Dijamak Dengan Sholat Isha Kalau Darah Headnya Itu Berhentinya Misalnya Satu Menit Sebelum Asar Jadi Sebelum Asar Satu Menit Sebelum Asar Bisa Untuk Takbiratul Ikhram Darah Headnya Sudah Berhenti Maka Yang Wajib Dikodok Adalah Sholat Apa Sholat Zuhur Bukan Sholat Asar Kalau Sholat Asar Sudah Normal Sudah Sholat Ada Karena Dia Berhentinya Sebelum Asar Nah Ini Harus Diperhatikan Khususnya Untuk Perempuan Harus Diperhatikan Karena Kalau Enggak Nanti Dia Banyak Hutang Sholat Dia Enggak Paham Banyak Hutang Sholat Apalagi Sebagian Yang Enggak Paham Kalau Belum Sudah Suci Enggak Mandi Enggak Mandi Misalnya Dia Asar Sudah Suci Tapi Dia Enggak Mandi Mandinya Menjelang Maghrib Misalnya Akhirnya Harusnya Sholat Asar Dia Sudah Sholat Ada Dia Tidak Melakukannya Akhirnya Dia Wajib Untuk Sholat Harusnya Kan Dia Wajib Untuk Sholat Asar Dan Sholat Luhur Karena Bisa Dijamak Dengan Sholat Asar Tetapi Karena Dia Tidak Paham Atau Dia Tidak Memperhatikan Masalah Ini Akhirnya Dia Punya Hutang Sholat Luhur Dia Tidak Merasa Dia Tidak Merasa Punya Hutang Sholat Padahal Dia Punya Hutang Sholat Karena Kebodohannya Ketidak Pahamannya Tentang Masalah Koidah Maji'ul Mani Dan Zawalul Mani Datangnya Penghalang Mani Ataupun Hilangnya Al-Mani Kau Muslimin Hadirin Hadirat Pemirsa Madhu TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Juga Apa Namanya Bukan Hanya Perempuan Yang Khait Termasuk Orang Yang Gila Al-Mani Itu Termasuk Gila Ini Termasuk Kalau Seseorang Misalnya Kumat Kumatan Kadang Gila Kadang Enggak Hari-hari Tertentu Dia Gila Misalnya Jadi Atau Bulan-bulan Tertentu Itu Gila Karena Ada Saya Pernah Melihat Ada Orang Itu Gilanya Setahun Sekali Satu Bulan Jadi Dia Pokoknya Satu Tahun Sekali Rutin Ada Kumatnya Ada Orang Yang Kumatnya Seminggu Sekali Dan Seterusnya Jadi Kalau Dia Kemudian Gila Ketika Dia Jam 12 Dia Bilang Begini Nanti Aja Saya Sholat Ternyata Jam Satu Datang Kumat Gilanya Belum Sempat Sholat Belum Sempat Sholat Padahal Orang Gila Ini Tidak Wajib Sholat Tapi Tapi Kan Tadi Ada Waktu Yang Dia Berkewajiban Untuk Sholat Tetapi Dia Belum Sholat Maka Setelah Waras Setelah Sudah Sembuh Gilanya Dia Wajib Mengkodok Sholat Tuhur Itu Karena Apa Karena Telah Berlalu Waktu Cukup Untuk Sholat Dia Tidak Menggunakannya Untuk Sholat Sehingga Kemudian Keduluan Datang Almane Gilanya Keburu Datang Maka Disini Dia Wajib Untuk Mengkodoknya Ini Demikian Juga Ketika Sembuh Dari Gilanya Itu Setelah Satu Minggu Itu Gila Misalnya Menjelang Maghrib Kurang Beberapa Menit Sebelum Maghrib Sembuh Maka Dia Harus Mengkodok Sholat Asar Dan Sholat Zuhur Sholat Asar Karena Masih Memang Masih Asar Ketika Sembuh Itu Dia Masih Asar Tapi Tidak Cukup Untuk Sholat Tidak Cukup Untuk Sholat Tapi Cukup Untuk Tabiratul Ikhram Maka Dia Mengkodok Sholat Asarnya Dan Sholat Zuhurnya Karena Bisa Dijamak Dengan Sholat Asar Hadirin Hadirat Rahimah Allah Demikian Pengajian Kita Pada Pagi hari Ini Semoga Ini Bisa Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Kita Lebih Berhati-hati Tentang Masalah Sholat Ini Jangan Sampai Ada Satu Sholat Pun Yang Tertinggal Oleh Kita Karena Kesengajaan Atau Karena Kebodohan Kebodohan Kita Terhadap Permasalahan Permasalahan Ini Barakallahu Fikum Wallahul Muafiq Ilah Akhwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima